Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Amis dengan channel Kurama Jaya Oke, kali ini kita mau bikin video tentang permintaan dari Sobat kita Untuk pengerapan biaya atau kisaran biaya yang kita butuhkan untuk membuat kolam indukan Oke, kita bikin sampel ini adalah kolam indukan yang mau kita bikin Ukuran 12 x 18 meter ya bos Jadi nanti kita akan jadikan 18 sekatan Karena kita bagi 2 itu 1 sisi 9 dan 1 sisi lagi 9 jadi 18 Oke, yang kita butuhkan bahan-bahannya atau materialnya yaitu Yang pertama kayu usuk itu setengah kubik Terus rank itu kita butuh 5 ikat Oke, dengan Waring hapa itu 3 roll Jadi nanti kita mau hitung Rinciannya semua Oke, jadi kayu yang kita pakai ini adalah jenis kayu waru Karena lebih tahan untuk di dalam air Jadi nanti lebih awet lah gitu tujuannya ya bos Tapi bisa juga pakai kayu lain atau bambu tinggal disesuaikan aja dengan ketersediaan material dan modal kita gitu Tapi kalau di saya rekomendasinya pakai kayu waru karena masih tahan ya Kalau ada kayu gelam itu lebih bagus karena dia sangat-sangat-sangat tahan dengan air Jadi mungkin kita cuma cukup sekali bikin untuk selamanya gitu Oke, jadi untuk kayu waru ini usuk yang kita pakai adalah setengah kubik itu dengan harga 1 kubiknya itu sekitar sekarang 1.800.000 900.000 ya Karena kita akan pakai setengah kubik Dan untuk rank ini satu ikannya itu adalah 150 Jadi kita kaliin 5 Itu habis 750.000 Oke, dengan waring 3 roll itu satu rollnya sekarang 300.000 Jadi sekitaran sejuta lah Untuk waringnya kita habis 1 juta Ini waringnya Dan untuk pekerjanya sendiri kita pakai 3 orang Ini selesai 3 hari untuk upahnya 1 orang 100.000 Jadi ini pemakaian biaya upah 900.000 ya Dan untuk lebih jelasnya lagi Ini kita ada oret-oretan Mari kita lihat bareng-bareng Jadi rap untuk kolam ukuran 12 x 18 Kita pakai usuk setengah kubik Habis 900.000 Rang 5 ikat itu 750.000 Waring 3 roll 1 juta Untuk paku dan lain-lain itu 150 Untuk upah pekerja 3 orang itu 900.000 Jadi untuk biayanya kita habis 3.700.000 Sobat Oke, demikian Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan menginspirasi Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf menjelang lebaran Kalau selama ini saya ada salah-salah kata Tutur kata yang tidak baik Salam sukses untuk kita semua Maju terus pertahanan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh